Zuxi, kamu fokus nge-scout dulu Zuxi itu kalau misalnya fokusnya nge-scout itu Wah, udah pasti udah bagus kok Jadi harus ditekanin sih Harus dirubah mindsetnya si David Misalnya gak M4, gak rotasi Oh, jadi kamu jadi indirnya ke David maksudnya Ya, itu gak M4 Soalnya saya juga ngeliatnya kan sering gitu kan Waduh, ini kenapa sih Zuxi Seorang skotor tapi di belakang Gak saja, jadi ketika mereka fitur seperti itu Apalagi anak-anak BTR itu masih muda ya Apalagi kalau misalnya kita fitur kayak gitu Ya suatu saat ya bisa aja moodnya jadi gak enak Banyak bocil-bocil tron yang cuma nge-hujat Tapi gak bisa main Coba lu yang main Dari kemarin gak musuh yang hujat-hujat gitu deh Betul Terus ini juga buat pendukung-pendukung BTR ya Kayak bocil-bocil tron itu Yang mereka apa-apa langsung nge-judge Jang salah, jangan salah Sekarang gini Coach mana yang mau timnya hancur gitu loh Halo, koed Halo, halo ghost Namanya apa dulu dong Riko, Riko Oh, Riko Ini cuma mau kasih pendapat Bukan pendapat sih Lebih ke perspektif saya ya Untuk melihat performa BTR Ya, sama aja pendapatan loh Ya, jadi Ngelihat apa banyak yang hujat-hujat yang waktu dia rotasi pemain Sebenernya itu ada Salah ada benernya Jadi gak bisa dikatain salah Tapi gak bisa dikatain benernya juga Dikatain bener ya Dia mau antisipasi kayak kejadian yang PMWI itu Ada Ryzen sakit Jadi dia gak mau gitu Sampai kalau misalnya Ada player yang sakit Gak ada persiapan gitu Pemain lainnya gak dapat jatah bermain kan Pas masuk Gak siap Tapi Sisi buruknya juga Ya, kayak kemarinnya Waktu di weekdays Yang minggu pertama Waktu Roster utamanya itu Empat-empatnya Yang digantinya Ryzen Kan itu dia lagi on foam tuh Lagi panas-panasnya Diganti ke liquid Besoknya lagi diganti ke Ryzen Ya, otomatis udah pull down lah gitu Hitungannya Jadi Gimana ya Gak bisa disalahin Gak bisa dibenerin juga sih Untuk masalah itunya Yang satunya Kalau misalnya Jungs mau kayak niru Cina Saya rasa Kita harus Lihat dulu sih Bagaimana pola kerja mereka Bagaimana Pola mindset mereka Yang pertama Ini yang saya Saya sering Sekali pengen Kritik pemain Indonesia Pemain Indonesia itu Terlalu bergantung sama M4 sih Menurut saya Terlalu bergantung benar sama M4 Saya Pas waktu lihat di PMGC Itu pemain Cina itu Dia dapat senjata apapun Dia pakai gitu Jadi mau dia Senjata yang peluru coklat semua Atau senjata peluru coklat Campur peluru Biru Nah itu yang harus diperbaikin Sama mindset Player Indo mungkin ya Jangan terlalu bergantung Sama satu senjata Kalau bisa Dikuasain lah senjata lainnya Kalau misalnya gak bisa Gak dapat gitu Jangan maksa Jangan maksa Nyari-nyari senjata gitu Sampai telat rotasi Itu kan bahaya itu Kita mau ke checkpoint yang satu Gataunya udah diambil orang Gak-gak kita Gak nemu M4 nih Saya gak bisa nih Kalau gak bisa pakai M4 Gak bisa pakai yang lain Mau pakai M4 gitu Nah yang satunya juga Pola kerja mereka Gimana Kalau di Cina itu Di atas jam 10 Mereka udah harus tidur Paginya mereka Ada jam olahraga Pas bangun tidur Jam 6 Olahraga Udah itu Mereka biasanya Udah ada Safe lah gitu Untuk mengatur gizi mereka Saya pernah lihat Di vlognya Si para boy itu Waktu makanan mereka itu Udah diatur semua Jadi 4 sehat 5 sempurna lah gitu Nah jadi Pemain Indonesia Apakah sudah menerapkan Hal itu Atau belum gitu Untuk pola Bentar Riko Betatrik Betatrik catat nih Penting catat Oke lanjut Lanjut Riko Ya Jadi Apakah Indonesia Udah menerapkan hal itu Atau belum gitu Soalnya Jam live streaming di Cina Itu udah ditentukan gitu Lu gak bisa Melewati Jam 10 ke atas Lu memang Udah harus tidur Dan jam 6 Lu udah harus bangun Olahraga Nah Di Cina itu Player esport Udah di Udah di Mau di atletkan gitu Jadi Disama ratain Atlet Pola kerjanya Kayak gini Player esport pun Pola kerjanya harus Kayak gini Disiplin harus Kayak gini Nah kalau misalnya Mindset kita Dan pola kerjanya Kita Udah Bisa Jangan nyamain lah Setidaknya Kita meniru Sedikit-sedikit Hal dulu Dari jam live streamnya Agak diatur Gitu Nah mungkin Kita bisa gitu Untuk Menyaingi Cina Dan menurut Saya juga Untuk Roster ini ya Walaupun banyak yang Hujat Yuhai atau Jeng Saya Dari Personal dalam hati Jangan dirubah lagi Untuk roster ini Saya udah melihat Ini roster ini Udah Bener-bener bagus Entah kenapa ya Saya ngelihat Roster ini Udah sama kayak Nova Yuhai 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 Berarti Yuhai Jangan out ya Jangan Jangan Saya melihatnya Ini udah kayak Nova Soalnya Yuhai itu Kayak posisinya Di order Ryzen itu Posisinya kayak Di paraboy Nah Jimmy nya itu Posisinya Di Zuxi Luxi nya itu Di cool boy Jadi udah pas Gitu Tinggal terapin aja Misalnya Zuxi Kamu fokus nge-scot dulu Zuxi itu Kalau misalnya Fokusnya nge-scot Itu Wah udah pasti Udah bagus kok Jadi harus Ditekanin sih Harus dirubah Mindsetnya Si David Misalnya Gak empor Gak rotasi Ya itu Oh jadi kamu Jadi indirnya ke David Maksudnya Aduh Itu gak empor Itu gak empor Gak rotasi Itu Waduh Itu parah banget Siko Kalau saya ngeliatnya Saya pernah ngeliat Itu Zuxi di belakang Sampai kena zona Yang lainnya Udah rotasi itu Mungkin gak empor Gak rotasi Mungkin ya Jadi Jadi harus dirubah Jadi harus dirubah sih Mindsetnya Kalau misalnya Gak dapet empor Yaudah yang penting Kita rotasi Siapa tau kan Nemu-nemu kompot Ada empor Atau gimana Saya gak tau Saya gak tau sih Soalnya itu Kamu baru itu Mencariin Baru aku sadar Oh ternyata Tapi kayak gitu ya Oke Soalnya saya juga Ngeliatnya kan sering gitu Kan Waduh ini Kenapa sih Zuxi Seorang scotter Tapi di belakang Terus Ternyata Dia banyak yang bilang Gak empor Gak rotasi Waduh ini Udah Udah bahaya Mainset gini kan Sedangkan Pelayar-pelayar Cina aja AKM sama UMP Mereka jalan Oke Oke Terima kasih banyak Rico Masukannya Banyak poin yang Bagus ini Perlu dicatatin nih Benar-benar Ya terima kasih Rico waktunya Rico Oke Hilang dia Lecet ya Rico thank you ya Rico Thank you Jadi ya Aku tadi Soal gameplay Soal rotasi Soal teknisnya Kayak aku bilang guys Aku gak bisa komentar Karena aku KDA 1 KDA 1.7 Sekarang ya Udah tingkat sih Nah Yang aku mau komentar Dua poin aja Satu Soal Jungs Mau rotasi pemain Atau apa Itu Putusan coach Percaya Kepada coach Kalau Jungs kemarin Sukses Kalian bakal Jilatin Jungs Wah Jungs jenius nih Wah gila Bisa rotasi Dan tetep Benar-benar performanya Bagus Ya kan Emang Jungs niatnya Juga baik Tapi Tapi kalau Gagal Gagal Performanya kurang Hasilnya kurang Ya sekarang Tanggung jawab Jungs lagi Gimana bisa tingkatkan Performanya Daripada Kita sekarang Ngeblame Mau Jungs out Atau apa Menurut aku Lebih fokusin Gimana bisa Semangatin Timnya Gimana Jungs Bisa bangkitin Timnya lagi Bagi Vidal besok Oke Kalau Jungs Kembali sukses Kita dapet Zuna Setiap round Beda cerita Jungs udah Kalian Dewa-dewain dah Lo Jungs Kalian tersebutnya Sekarang Gitu loh Beda Sekarang kan Udah ambil resiko Kalau udah hasil kurang Ya perbaiki Itu aja komentarnya Nah kalau Soal Soal Jadwal Soal Jadwal Diatur Mau kayak Atlet Atau apa Eh Susah sih Emang ada pikiran guys Mau bangunin Pemain itu Sekarang itu Susah guys Di Indo Mungkin kita Minggu depan Eh minggu depan Tahun depan Mungkin bisa terapin Lebih keras dikit Mungkin Bang Patrick Sebagai Head of Esports Yang udah urus Berapa Ratusan pemain Bisa Komentar ya Soal Jadwal Diatur Jam simping Diatur Tidurnya Sebelum jam berapa Makannya Sehat Dan lain-lain Segampang itu Gak buat eksekusinya Bang Pet Halo Halo Iya Jadi gimana Diatur ya Kayak Jadwalnya Diatur banget Kayak atlet Jadwal Diatur Jadi Kalau untuk Sekarang Mungkin agak Susah Bener Yang Pak Atlin bilang Kalau untuk Sekarang Itu Memang agak Susah Karena Kalau untuk Di luar negeri Kalau Semuanya Dilihat Wah Sudah Diatur Itu Mungkin Karena Memang Habitnya Kebiasaannya Dari dulu Sudah Seperti itu Sedangkan Memang Kair dari Indonesia Maksudnya Bukan Tidak Bisa Diatur Cuman Kita Mungkin Lebih Bebas Aja Jadi Ketika Mereka Diatur Seperti itu Apalagi Anak-anak BTR Masih Muda Ya Apalagi Kalau Misalnya Kita Atur Kayak Gitu Ya Suatu Saat Bisa Aja Moodnya Jadi Nggak Enak Terus Selainnya Jadi Terganggu Dan Sebagainya Banyak Faktor Nggak Bisa Langsung Kita Terapin Hal Yang Ada Di Luar Terus Kita Terapin Di Indonesia Kayak Itu Siko Nah Yang Aku Siapa Gak Pengen Aku Aja Pengen Pemain Semua Bisa Diatur Gitu Loh Diatur Pagi Bangun Seneng Aku Bagus Setiap hari Kesenyum Lihat Pemain Pagi Udah Jogging Udah Makan Udah Jawa Streaming Semua Diatur Aku Seneng Tapi Kayak Bilang Guys Sekarang Itu Butuh Step By Step Kulturnya Indonesia Esports Baru Maju Berapa Tahun Belakang Ini Jadi Itu Sesuatu Yang Butuh Waktu Perlahan Step By Step Dulu Kasih Perspektif Awal Esports Indonesia PUBG Mobile Mobile Legends Berulai Dengar Dulu Pro Player Mau Tanding Latihannya Cuma Di Rangket PUBG Mobile Mau Tanding Latihannya Cuma Di Klasik Itu Tab Pertama Dulu Kita Gak Ada Scream Scream Nah Sekarang Udah Masuk Ke Phase Selanjutnya Ada Scream Nah Ini Phase Selanjutnya Lagi Sekarang Udah Ada Coach Ada Analis Satu Satu Dahap Mungkin Sekarang Tim Sudah Sadar Waduh Sekarang Manager Analis Jakwal Latihan Scream Itu Belum Gak Cukup Dapat Juara Selanjutnya Apa Yang Lebih Mungkin Atur Jakwal Mereka Makanan Mereka Kesehatan Mereka Ya Gitu lah Kesehatan Mereka 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 Lari Kulewat Kita Juga Ada Denda Kok Sekarang Kan Ini Maksudnya Itu Mau Terstruktur Mau Ada Apa Nutritionist Mau Ada Jangan Jangan Tidur Jam Streaming Dala Lain Kita Juga Ada Kok Denda Kok Maksudnya Kita Bebas Benar Benar Beba Pasti Ada Kayak Tihan Kita Atur Bangun Tidurnya Cuman Sampai Maksimal Jam Segitu Kita Atur Semuanya Itu Juga Udah Ada Cuman Gak Bisa Yang Benar Benar Tetap Kayak Misalnya Mereka Jam Segini Harus Tidur Benar Benar Kita Paksa Tidur Kayak Gitu Kasian Juga Anak Gitu Adik Adik Semua Jadi Intinya Itu Bakal Kesana Arah Sana Lebih Discipline Lagi Kedepan Pastinya Suaranya Kecil Banget Dih Tidur 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 Panggilnya Apa Ya Buat Children Ini Oke Kali Acil Ya Oke Bro Lo Ini Bukan Film Film Lo Dukung Tim Lo Terus Abis Itu Berharap Tim Lo Lu 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 Enggak Sini Di Hindo Ini Keras Bro Bukan Bukan Komunitas Lagi Kira Cuma Kayak Tuan Btr Tusun Mereka Sengaja Enggak Mereka Itu Berusaha Juga Coba Lu Yang Main Pasti Lu Udah Lalu Kan Lalu Langsung Tusun Coba Lu Ya Yang Main Banyak Bocer Bocil Trong Yang Cuma Hujat Tapi Gak Bisa Main Coba Lu Yang Main Dari Kemarin Gak Buse Hujat Hujat Gitu Dek Bikin Bikin Kesel Kalo Cuma Kaya Kemarin Aku Cuma Salam Ke Kongre Ke RRQ Kaya Kongre RRQ Tiba-tiba Ada yang Jawab Kau Fans Dadakan Fans Dadakan Kalau RRQ Menang baru Dukung Itu Yang Bikin Kesel Sabar 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 Kau Tau Rasain Kamu Cuma Cuma Kayak Untung Dikit Tajo Baru Sekali Itu Aku Comment Kayak Alay Buat Filteran Ini Alay Tadi Tadi Siko Aku Peng Bung Terima kasih Ya Joe Masukannya Semoga Kamu Itulah Emang Perlu Coba Filter Di Jaman Sekarang Di Internet Yang Mana Yang Kapitan Yang Bocil Bocil Kalau Enggak Ya Bawa Emosian Juga Kita Sepribadi Terima kasih Ya Joe Terima kasih Kalau Aduh Jonya Panas Cok Kalian Bikin Joe marah Cok Sampai Sampai Panas Next 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 Siapa Lagi Sabar Sabar Ada Lagi Gak Next Ada Siapa Dats Halo Dats Halo 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 Sama Sore Sama Sore Kok Nama 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 Gue Didat Didat Ini Gak Ada Yang Mang Kalau Dari Segi Permainan DTR Ya Kita Tau Lah Mereka Kita Gak Tau Yang Nama Misteri Panggung Semua Udah Dipersiap Apa Segala Macem Terus Juga Yang Namanya Mister Panggung Kan Kita Gak Tau Apa Yang Udah Dipersiap Belum Tentu Semuanya Manis Gitu Pasti Ada Baunya Kayak Kendala Kendala Yang Namanya Zuxi Luksi Tiba-tiba Sakit Yaitu Kan Diluar Dari Apa Yang Udah Diatur Gitu Yang Akhirnya Kita Dapat Dapat Skor Yang Gak Sesuai Ekspektasi Yang Udah Diatur Terus Ini Juga Buat Pendukung BTR Ya Kayak Bocil Bocil Tron Itu Yang Mereka Apa Bapak Langsung Ngejudge Jungs Salah Jungs Salah Sekarang Gini Coach Mana Yang Mau Timnya Hancur Gitu Coach Mana Yang Selalu Banyak Bocil Tron Bilang Jungs Menghancurkan BTR Dari Dalam Sekarang Kalau Jungs Menghancurin BTR Dari Dalam Pastikan Citra Jungs Ini Sebagai Coach Diluaran E-sport Luar Sana Bakalan Jadi Jelek Gitu Siap E-sport Mana Yang Akhirnya Ketika Jungs Keluar Dari BTR Yang Mau Terima Jungs Lagi Ketika Ngelihat BTR Yang Airnya Jatuh Pasti Jungs Mau Ngasih Yang Terbaik Terbaik Terus Juga Buat Bochitron Yang Bilang Liquid Mainnya Beban Apa Segala Macem Untuk Liquid Di umur Dia yang Sekarang Dengan Segi Permainan Yang Kayak Sekarang Ini Dia Cuma Butuh Jam Terbang Sama Cuma Butuh Pengalaman Yang Lebih Sampai Dia Bener Bener Dapet Di Posisi Yang Layaknya Seorang Ryzen Ataupun Yuhac Yang Sekarang Dia Memang Perlu Jam Terbang Untuk Umur Dia Yang Muda Dengan Skill Yang Luar Biasa Dia Bisa Ngelebihin Zuxi Dan Sebagainya Itu Itu Makasih 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 Masukannya Makasih Yiko Satu Yang Bahas Soal Jungs Balik Lagilah Jungs Mau terbaik Juga Gitu Emang Gak Sesuai Ekspektasi Aja Hasilnya Kan Tapi Hasil Itu Ekspektasi Dari Fans Biggeron Emang Sangat Tinggi Yang Yang Bagus Gitu Loh Kayak Kalian Maunya Biggeron Selalu Juara Selalu Juara Kalau Bukan Juara Berarti Gagal Itu Sesuatu Yang Bagus Gitu Cuma Kalau Emang Hasilnya Buruk Sampai serang Pribadi Sampai gimana Hujatnya Sampai Sarah Gitu Jak usah Sekarang Scene nya PUBGM Di dunia Bukan di Indo Aja Di dunia Itu udah tingkat jauh Dari Pas PUBGM Baru rilis Di Tahun 2018 2019 Udah beda Dulu Zaman dulu Kita bisa hitung Dengan 2 jari Ini Ini 2 tangan 10 jari Pemain yang bagus Gak deh Dulu Di Indo Scene Kayaknya Satu tangan Aja deh Yang jago Siapa Pas 2-3 tahun lalu Yang jago Siapa Di Indonesia Kalian sebut aja Satu tangan Sekarang Mau sebut Siapa yang jago Di Indo Banyak banget Guys Dua tangannya Cukup Coy Ya Liquid Sekarang Tandingnya Pas Apa PUBGM Scene nya Udah Kompetif Beda Dengan Zaman Dulu Jangan Bandingin Lagi Liquid Gak Bisa Beban Atau Apa Gitu Kasih Liquid Waktu Dia Pasti Yang Bakal Gentong Divisi Better PUBGM Kedepan Gitu Ini Masih Muda Anak Ini Bikin Beban Pikirannya Terus Hujat Terus Anak Muda Masih Muda Ini Ini Apa Banyak Rusuk Gila Dia Liquid Bisa Pake Sniper Kayak Gitu Dimana Lagi Bisa Cari Pemain Kayak Gitu One Hit One One Knock One Shot One Knock